Terima kasih Terima kasih Taut kebahagiaan begitu terpancar di wajah pasangan Ivan Seventeen dan Dilan Sahara Pasalnya awal bulan November mendatang, keduanya akan melangsungkan pernikahan Bahkan kini Ivan dan Dilan bisa sedikit bernafas lega Pasalnya persiapan pernikahan berjalan dengan lancar Dan sudah rampung mencapai 80% Lantas konsep pernikahan seperti apa yang diusung Irvan dan Dilan? 80, insya Allah 80-an Hampir selesai Tepatnya awal bulan November Tanggalnya insya Allah tanggal 2 Sebelum tahun insya Allah mungkin tanggal 2 Tapi perkiraan masih awal November Terus Kalau memang apa yang akan kita lakukan Kebetulan disana partinya itu Outdoor Terus kayak beach wedding party gitu Jadi di pantai gitu Terus apa lagi Ya pada intinya adatnya juga internasional ya Lebih ke internasional sih Terus lebih banyak minggelnya Jadi bukan pelaminan yang ada di atas Tapi pelaminan yang ceper-ceper gitu Biar aku bisa minggel ke tamu-tamu Karena aku Karena memang yang sebagian besar nih Yang datang memang dari teman kita berdua nih Dari kalangan dunia entertainment lah Kalau mungkin kalau aku Lebih ke dari kalangan musisi Yang banyak gitu Setiap pasangan tentu ingin Bila hari bahagianya diwarnai Dengan keceriaan dari para tamu undangan Begitu juga dengan Ivan dan Dilan Rencananya Ivan akan mengundang 700 tamu Dan diantaranya mengundang Mantan kekasih vokalis 17 ini Namun hal ini tak berlaku Untuk calon istrinya Dilan Pasalnya Ivan mengaku Tak akan undang mantan kekasih Dilan Di hari bahagia mereka Maksudnya Kalau misalnya memang mantan yang masih berbualan baik Dan masih temenan gitu Ya memang beberapa diundang kok Maksudnya gak misalnya Karena memang temenan-temenan juga Kayak misalnya dulu yang pernah deket sama aku Terus sekarang di temennya Dilan Itu ada juga Mantan sekolah ya Mantan pacar sekolah ya Ya Yang gak sekolah juga Entah dimana dia kan Ya maksudnya Tapi siapapun yang berbualan baik Dan masih temenan sekarang Semuanya diundang Begitu juga Tentu saja Tentu saja Tentu saja Ivan dan Dilan memiliki rencana untuk melakukan bulan madu Usai resmi menjadi pasangan suami istri nanti Keduanya siap menjalani bulan madunya di awal tahun 2018 mendatang Dengan memilih untuk melakukan ibadah umroh terlebih dahulu Baru keliling Eropa dan mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sana Mungkin insya Allah Ini baru rencana ya Awal tahun mungkin Awal tahun Itu pengennya kita Insya Allah umroh dulu Abis itu baru tur Eropa Jadi itu sekalian sebagai honeymoon kita Jadi pengennya abis umroh Terbaru terusin ke Eropa Timur Kayaknya di bagian Eropa Timur Selanjutnya kalau di sana langsung 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 Dengan umrohnya ya Iya Oh iya Maksudnya abis umroh dulu terus kita langsung tour Tour lagi Anak band biasa Tour Anak band Tour Jawa terus Maretah gitu ya Tour antar kecamatan Kalau Dilan memang milihnya ke Eropa Pengennya honeymoonnya Kalau aku sayang gitu Karena ke Eropa juga pasti Rata-rata transitnya itu Kalau nggak di Jeddah Kalau nggak di Dubai Maksudku sekalian aja Sekalian aja Pas transit itu Umroh itu kan memang maksudnya Bukan kayak haju yang lama gitu kan Memang ada syarat-syarat umrohnya aja Jadi pengen Udah lah kita sekalian aja umroh dulu gitu Kita mau mulai sesuatu yang baik Insya Allah Dengan hal yang baik juga Pengennya Kita sudah survei Salah satunya ada Ada Paris Ada Itali Ada Hungaria Ada Belanda Ada Jerman Ada Rusia Kita lebih tertarik sama Kalau di Lantai waktu itu pengennya Eropa Barat Kalau aku lebih pengen Eropa Timur Karena Lebih banyak sejarah yang bisa Di Telakah Weh Masih berat banget ya Telakah Iya maksudnya banyak sejarah yang bisa dipelajari disitu gitu Jadi kemungkinan besar Eropa Timur ya Yes Kebahagiaan Kebahagiaan tak hanya dirasakan pasangan Ivan Seventeen dan Dylan Sahara Pasangan selebritis Lucky Hakim dan Tiara Dewi kini juga tengah merasakan kebahagiaan Bulan Desember mendatang Tepatnya tanggal 12 Desember Keduanya akan melangsungkan pernikahan Namun ada yang menarik dari pernikahan dua sejoli ini Bagaimana tidak Bila akad nikahnya yang dilangsungkan di dalam air Atau underwater dan memilih Raja Ampat Papua Menjadi tempat bersejarah bagi keduanya Persiapan Alhamdulillah sudah sampai di 80% Cuman ada sedikit perkembangan baru Jadi dari pihak Mamanya Tiara pengen kekeh Ya sarannya bagus juga untuk ada resepsi gitu Nah resepsi itu memang Seakhirnya jadi Bingung Maksudnya kan kita mesti cari gedung kan Mesti cari tempat Itu in progress lah Lagi harus diselesaikan masalah itu Tapi kalau tetap percana pernikahan di 12-12 itu tetap Kita nikah Kita nikah di Raja Ampat Insya Allah ya Underwater Mungkin pulangnya Pulangnya dari situ Mungkin langsung dari Iya Jadi kita daftarnya di situ Tapi nanti kita ajak pengulunya untuk pergi Nanti ada surat penurunan Untuk pergi ke tempat yang kita inginkan gitu Sampai saat ini 99% Itu di Raja Ampat 99% Tapi ya bisa berubah lah gitu Niatan baik dan ide uniknya yang menikah di dalam air Rupanya tak mendapat respon positif dari beberapa pihak Pasalnya Luki mengaku bila ia dan Tiara sempat mendapat komentar pedas dari haters Lantaran proses ijab kabul di dalam air dianggap mempersulit akad nikah Yang seharusnya berjalan dengan sakral Mas Luki selalu bilang sama saya dengan bijak Gak apa-apa lah Hater mau bilang apa Mau bilang settingan Mau bilang apa Tapi kita akan buktikan itu lebih baik Karena kita Kita punya prinsip Kita beragama Islam Kita gak boleh mempermainkan agama Apalagi itu Acara yang sakral Jadi Lebih baik Kalau misalnya ini Kita berjalan terus Dan berdoa Supaya kita tuh Menjadi hubungan itu Adalah yang terakhir kali Kotor itu juga menjadi hujatan juga Wah ini Islam itu mudah Kenapa dipersulit Sebenernya gak sulit Yang bilang sulit Siapa orang bisa Nyebur ke air Nyebur ke air itu kan ada alatnya Canggih sekarang Alat itu kayak Ibarat kayak kapal selam Tapi diperkecil Dan itu murah Gak ngabisin uang negara Karena gak pake uang negara Pake gaji saya Pake uang tabungannya Tiara juga Ijab kabulnya Jangan sampai terganggu Dengan bubble-bubble Kalau sampai Kita pengen unik-unikan Tapi gara-gara unik Akhirnya esensi Rukun dan syarat nikahnya Tidak terpenuhi Gak boleh Jadi harus Ijab kabul Terus saya terima nikahnya Lanjut-lanjutnya Terus saksinya dengar Sah-sah Itu baru boleh Jadi kita pengen nyelem Kalau bisa Terus nanti pake alat yang Tabungnya Gini Jadi kalimatnya bisa Tartil gitu Bisa Benar gitu Selamat untuk kedua pasangan Yang sedang berbahagia Sebentar lagi Mau segera menikah Untuk Gilan Sahara Dan juga Tiara Dewi Gak usah tegang Gak usah deg-degan Karena kalian akan Menikahi laki-laki Yang sudah berpengalaman Dalam urusan rumah tangga Untuk Luki Hakim Dan juga Tiara Dewi Kita agak sedikit penasaran loh Sebenernya kalau nikah Di dalam laut itu Gimana nanti Ijab kabulnya Apakah gak kesulitan Untuk mengucapkan kalimatnya Kita gak pernah tahu Tapi yang pasti Seperti yang Luki Hakim bilang Anggota DPR yang cepat move on Ini pemirsa Pake uang sendiri Yang paling penting Semoga berbahagia Dan semoga lancar Tanpa halangan apapun ya Dan berikutnya Kali ini kita akan melihat seorang Prilly Latukonsi Nah mana fansnya Prilly Silahkan ngumpul disini Kabarnya Prilly sedang dekat Dengan seorang laki-laki Tapi sayangnya bukan Aliando Melainkan Siapa dia? Pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya